Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi serba-serpi persiapan pemilu serentak 2024. Intro Pemirsa KPU Tanja Parat sudah menerima perkas pengajuan perbaikan daftar bakal calon anggota legislatif atau pacalek. Setidaknya hingga hari terakhir 9 Juli pukul 00 waktu Indonesia Parat atau 12 malam. 17 parpol telah menyerahkan perkas pacalek, 17 parpol perkas perbaikan dinyatakan lengkap oleh KPU Tanja Parat. Pengajuan perbaikan daftar bakal calon anggota legislatif atau pacalek telah dibuka sejak 23 Juni hingga 9 Juli kemarin. Di hari terakhir, tepatnya 9 Juli kemarin, semua partai politik di Tanja Parat berbondong-bondong menyerahkan berkas perbaikan berkas pacalek mereka. Suasana ini terlihat pada minggu malam, sejumlah parpol silih berganti mendatangi kantor KPU guna menyerahkan berkas perbaikan pacalek mereka. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Parat, Emrum saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, jika 17 partai politik yang ada di Tanja Parat pada 9 Juli kemarin telah menyerahkan berkas perbaikan pacalek mereka. Di hari terakhir pada masa perbaikan kemarin, setidaknya 17 parpol dinyatakan lengkap. Ada pun masa perbaikan berkas pacalek, yakni meliputi dokumen seperti ijazah belum dilegalisasi, keterangan sehat, dan surat dari pengadilan. Akan tetapi, berkas yang diterima KPU akan ditindak lanjuti sesuai aturan, sebab pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut, pencermatan, penyusunan rancangan daftar calon sementara, hingga penetapan DCS. Untuk pengajian perbaikan dokumen pacalek, kemarin kita sudah. Mulai dari Jakob 26, ini sampai 19, ini terakhir, 19, ini sudah. Jadi sudah menjaga pertanyaan semuanya. Dan semua partai, dari 18 partai politik, dan kita, yang satu kita kan tidak ada di sini, 17 partai politiknya sudah menyampaikan dokumen berlainan. Yang ada yang bermasalahnya? Maksudnya bermasalah yang mana? Ada yang cucuk? Panjang lagi itu kan, nah berarti setelah untuk perbaikan, kita akan perbaikan. Untuk memperbaikan, mungkin pertahapkan selanjutnya kita akan perifikasi administrasi perbaikan. Sudah ditanggung berapa, Pak? Kalau sesuai jadwalnya, berbicasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon itu mulai dari 10 Juli sampai 6 Agustus. Sementara terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Tanja Barat, Jamal Garmawansiye mengatakan, di hari terakhir 9 Juli ini, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakalek partai yang ia pimpin dinyatakan lengkap. Meski demikian, masih butuh proses panjang hingga tiba penerapan DCS. Karena target menang di setiap dapil ini yang diharapkan oleh Partai Berlambang Mersi Besutan Agus Harimurti Yudhono tersebut. Untuk target kita, Bang, 2024 ini Partai Demokrat gimana, Bang? Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaborkan KPU Potang Harim telah menerima berkas perbaikan pacalek dari 17 partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di tahun 2024 mendatang. Pengembalian berkas pacalek masih dilakukan verifikasi daftar pencalekan. KPU Potang Hari telah menerima berkas perbaikan pacalek dari 17 partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di tahun 2024 mendatang. Pengembalian berkas pacalek masih dilakukan verifikasi daftar pencalekan. Berkas perbaikan pacalek partai politik yang telah melakukan pendaftaran pacaleknya ke KPU Potang Hari. Setelah diperiksa, masih banyak ditemukan berkas yang tidak lengkap Hingga memiliki waktu dua pekan untuk masa perbaikan. Masa perbaikan terhitung 9 Juli pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Perbaikan pacalek yang didaftarkan partai politik ditutup. Dan sebanyak 17 partai politik telah melakukan perbaikannya. Muhammad Luh, Komisioner KPU Potang Hari menjelaskan Terhitung saat ini berkas perbaikan pacalek hingga 6 Agustus melalui verifikasi berkas. Nantinya dalam verifikasi berkas akan diketahui pacalek yang pindah partai politik atau adanya terindikasi kades maupun perangkat desa yang maju di kontestasi pemilihan legislatif. Terakhir menerima perbaikan ini tanggal 9 Juli pukul 00.00 kita terima berkas pacalek dari sumapartai. Mulai hari ini KPU itu melakukan verifikasi administrasi untuk berkas ini sampai dengan tanggal 6 Agustus. Berarti verifikasi ini kita akan melihat berapa jumlah pacalek ini yang pindah partai kemudian juga yang ada yang terindikasi perangkat desa dan juga terindikasi honorer. Ini akan terdeteksi setelah dilakukan verifikasi. Nuh menjelaskan masa verifikasi ini dilakukan untuk menetapkan sebagai bakal calon legislatif sementara sebelum melaju ke calon legislatif. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menerima semua dokumen perbaikan bakal calon legislatif DPRD Kota Jambi. Verifikasi dan validasi akan kembali dilakukan oleh KPU hingga 6 Agustus 2023 mendata. Perbaikan berkas dokumen bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Jambi resmi ditutup pada 9 Juli 2023 kemarin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi telah menerima dokumen perbaikan dari 18 partai politik untuk bacalek Kota Jambi. KPU Kota Jambi langsung melakukan verifikasi dan validasi berkas bacalek hingga 6 Agustus 2023 mendata. Jika masih ada dokumen yang belum lengkap, KPU akan kembalikan berkas bacalek agar segera diganti. Verifikasi dilakukan untuk melihat keapesahan dokumen bacalek, apakah berkas dan dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan KPU yang berlaku. Sebelumnya ada 697 bacalek yang belum memenuhi syarat dan hanya 81 bacalek yang memenuhi syarat. Paca politik melakukan perbaikan syarat tempat bacalek itu dimulai di tengah 26 Juni sampai 9 Juli. Terakhir, selanjutnya KPU Kota Jambi akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap pesalatan bakalek yang tidak terjadi. Yang pemirsa Ketua DPW PBB Jambi, Julius Nur menyampaikan bahwa dalam perbaikan administrasi bakal calon anggota legislatif atau bacalek di KPU Provinsi Jambi, lebih kurang ada 40% yang digantikan. Partai Bulan Bintang, Provinsi Jambi menyebutkan bahwa pengajuan perbaikan administrasi bacalek ke KPU Jambi telah selesai dilakukan. Ketua DPW PBB Jambi, Julius Nur menyampaikan bahwa pada saat perbaikan masih ada teknis yang dihadapi. Selain itu, juga ada calon yang digantikan dikarenakan tidak melengkapi syarat. Jadi kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki proses transfer data itu dari sistem kami, dari SIGAP namanya, ke SILON gitu kan. Ternyata ada yang belum 100% di beberapa dapil gitu. Makanya panggil lagi operator, proses transfer ulang untuk mencukupi 100%. Sementara untuk calon yang digantikan di Partai Bulan Bintang sendiri, untuk di Jambi paling banyak di dapil Jambi 3, yakni Kabupaten Sarulangun dan Kabupaten Merangin. Sandi, Jek TV melaporkan. Hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Setidaknya saat ini, pihak Duk Capil telah merekam 3.125 pemilih pemula. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai berjumpa lagi. Telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi pihak Duk Capil untuk menyelesaikan daftar potensial pemilih pemula pada pemilu 2024. Guna menyukseskan pemilu 2024. Bagaimana tidak setelah penetapan dari KPU Tanja Marat, yakni daftar pemilih tetap sebanyak 234.583 pada 21 Juni lalu. Maka pihak Duk Capil sendiri mendapatkan PR perekaman potensial pemilih pemula sebanyak 6.000 pemilih pemula. Namun, seiring berjalan waktu, pihak Duk Capil Gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Bahkan hingga saat ini, pemilih pemula yang terdata sistem terdiri dari dua kategori, yakni pemula rekam Dapodik dan pemula rekam Nandapodik. Adapun pemula rekam Dapodik berjumlah 2.596, pemula rekam Nandapodik 529, dengan total progres pemula Dapodik dan Nandapodik sebanyak 3.125. PLT Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil M. Syafruddin Nur membenarkan hingga saat ini progres perekaman pemilih pemula berjumlah 3.125. Dengan sisa waktu jelang pemilu 2024, ya pastikan target progres pemilih pemula akan tercapai sesuai aturan. Karena pihak Duk Capil juga rutin melakukan jemput bola maupun yang datang langsung ke kantor Duk Capil Tanja Parat. Sesuai data PDAK, APD Pempa, pemula potensial, progres pemula jumlah total yang di awal dari pusat kita 11.358, terbagi dua pemula Dapodik dan Nandapodik. Untuk hasil perekaman yang di pemula kita sudah mencapai sekitar 2.827, sedangkan yang Nandapodik 529. Jadi total dari perekaman total dari progres pemula itu 3.125 saat ini. Sementara Divisi Perencanaan Data dan Informasi M. Ilyas mengatakan, daftar pemilih tetap sebanyak 234.583, dan ini telah ditetapkan sejak 21 Juni lalu. Bahkan ini tersebar di 1.020 TPS, selain itu diakui sinergi antara Dinas Tuk Capil dan KPU sangat berhubungan erat, dengan harapan guna mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Untuk KPU Tanjung Jambung Barat pada pemilu tahun 2024 nanti, kami telah menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni 2022 yang lalu, sebesar 234.583, yang terdiri dari laki-laki 120.577, kemudian perempuan, pemilih perempuan sebanyak 114.006. Kemudian dari total DPT yang kita tetapkan ini tersebar di 1.020 TPS, di mana terdiri dari TPS reguler sebanyak 1.018, dan TPS khusus ini ada di LPS sebanyak 2.00. Jadi total TPS kita adalah di Tanjung Jambung Barat untuk pemilih tahun 2024 sebanyak 1.020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!